Halo apa kabar? Kali ini kita mau unboxing HP Handy Talkie Harganya Rp 564.000 Dapat sekali tiga ya Ini mereknya Bao Feng BF Strip T1 Jadi ini udah nyambung katanya nih Ya seperti biasa Sebelum kita Pakai ya Kita biasanya diminta untuk unboxing Jadi sekalian aja kita Unboxing ya Yuk kita mulai Kita cek Kotaknya Jadi ini mini walkie talkie HD call Mini size ukurannya kecil Easy to operate Mudah dioperasikan slim fashion Tipis Easy to carry mudah di Bawa Ini apa nih di bagian ujung kita coba Lihat Nah ini untuk radio FM nya Ada 20 channel Mudah mencarinya Kemudian ada monitor Ini tulisannya Ada keyboard nya Ya Ini power shaping Nggak boros Baterai nya Ini apa nih Call N ini ya Power tips Jadi bisa lihat dari monitor nya Indikator baterai nya berapa Sisa berapa Sisa berapa Kemudian voice from Nah saya nggak tau nih voice from Maksudnya apa Mereknya Bopeng Nah ini ada di belakang Kita coba baca dulu ya Fungsinya Mini size Slim fashion Design easy to carry Intinya kecil ya Kemudian alarm And flashing lightning function Jadi bisa buat center Sama alarm Kemudian ada 20 channel Apa nih radio Maksudnya ya 0.5 sampai 8 jam timer setting Countdown reminder Digital tune FM radio Bisa buat radio Layar LCD Bahasa Cina dan Bahasa Inggris Friendly interface Jadi mudah pemakaiannya Dan Ayo ini pemudah pemakaiannya Vox voice activation Liberation of the hands Nah ini saya nggak tau Vox voice nih Dual channel standby Dan call function Bisa dipisahkan dari Host independent work Dan host access tips Yaudah kita coba buka ya Kita buka yang pertama Ya Di dalamnya ada buku Petunjuk Nih ya user manualnya Cukup tebal Kita buka satu-satu ya Biar teman-teman yang mau baca Bisa lihat Tuh Jadi Ceritanya ini Mau dipakai oleh Security Sama cleaning service Nanti Jadi dia Bisa komunikasi Tanpa harus Menggunakan handphone Nah di dalamnya nih ada Kita lihat ya Kita unpacking Ada unitnya Kecil loh ini Tuh Sekepalan tangan ya Tuh Kemudian Terletakkan disini Ini apa nih Biru Oke ini baterainya ya Warna biru Oke Kemudian Di sebelah kirinya Ada Adapter Ya Mengubah arus Bolak-balik Menjadi arus Searah Ya AC Menjadi DC Kita letakkan disini Kemudian Apa nih Kita cari dulu Biar sesuai ya Earpiece Ini ya Hands free ya Kata lain dari earpiece ini Menggunakan jack Standar nih ya Kayaknya ya Kemudian kita letakkan disini Kemudian ada Belt clip Nih Ya Kalau mau disangkutkan ke Saku Atau ikat pinggang Ya terutama Kalau cleaning service-nya sering gerak-gerak Atau security-nya sering gerak-gerak Bisa disangkutkan kesini Atau bisa di Letakkan di Mana nih Pengait ya Dinding misalnya Gitu ya Oke Berikutnya Hand Strap Nih ya Nggak sama ya Kayaknya ya Atau sama Warna orange ya Kemudian Berikutnya Adalah Untuk charger ya Kabel ya Kabel charging Terakhir Buku manual Nah ini ya Yuk kita Pasang sekarang ya Kita assembly baterainya Kita buka dulu plastiknya Nih Oke Kemudian Kita Tutup ya Kita singkirkan dulu Ininya Kita letakkan di pinggir sini Kita lihat Ininya dulu Earphone-nya Ini buat kuping-nya Pad-nya ya Ada yang cuma berapa nih Satu Oh ya satu ya Karena Mungkin nggak stereo jatuhnya ya Nanti disangkutkan di kuping Ini jack-nya Nanti Nyoloknya Ke Kemarin Nih Tuh Tuh ya Nah gitu Oke kita Lanjut ke Yang berikutnya ya Tapi nanti akan kita Percepat saja Sekarang kita Buka ya Ini Sengaja tidak dibaut nih Jadi Harusnya nantikan ini tempel disini Kita coba buka Tuh ya Seperti ini Ini kebetulan Bautnya disimpan Di dalam nih Tuh Ya Ini Kalau mau dibaca Tuh Kita coba pasang Satu baterainya ya Oke Ini Kita pasang Ini nggak dapetnya kemana nih Bagusnya nih Coba begini Oh nggak pas Berarti begini ya Tuh Kemudian Ini Ini Kalau melihat Modelnya sih Begini ya Masangnya ya Ini Tuh Tuh Ada welcome Segala macem Tuh Kita tutup Nah gitu Berapa baterainya Ini Rupanya Baterainya habis Ini Ya Center Oh begitu Oke Coba kita Charge sebentar ya Ini Ini Kita mau coba Charge Apakah Berfungsi Ini Modelnya Micro Ya Coba Colok Nah Ini Katornya Nge-charge Ya Oke Kita Coba Yang Lain Satu Lagi Oke ya Semua Bisa Nge-charge Tinggal Kita Tes Nih Saya Coba Tes Ya Kita Pencet Ini Perhatian Perhatian Kijang Satu Kijang Satu Kijang Satu Memanggil Kijang Dua Oke Untuk menu Ya Ini Ada Tombol Menu Kita Pencet Itu Scratch Confirm Magmite Selection E-Prompt Loss Voice Promp Transmit Overtime Repeater Busy Walkout CTCSS CTCSS Scratch Ya Itu Isi Menu Kemudian Ini Untuk Lampu Ya Tuh Center Matikan Yang Pake Ini FM Ini Menunya Radio FM Ya Ini Untuk Mencari Radio Ya Tinggal Geser Geser Mencilin Polima Kalau Ini Kita Bisa Keciliin Cuma Satu Ya Kita Coba Radio Ya Tadi Barusan Setelah Mencari Ketemu Cara Pencet Seperti Ini Kalau Mau Teng Polumenya Pake Ini Ya Jadi Kalau Mau Dengar Radio Tinggal Diganti Aja Frekuensinya Matiin Aja Oke Nah Sekarang Saya Mau Ngetes Yang Satunya Halo 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 Kijang Satu Kijang Dua Halo Halo Kijang Satu Kijang Dua Yang Ini Tadi Belum Ya Kita Coba Matikan Dulu Ya Welcome Tes Kijang Satu Kijang Dua Kijang Satu Kijang Dua Kijang Satu Kijang Dua Kijang Satu Kijang Dua Oke Bisa Ya Semua Tadi Sempat Tidak Bisa Saya Matikan Dulu Tuh Ya Bisa Ya Kalau Yang Pencet Warnanya Orange Ini Kuning Oke Jadi Sudah Bisa Dipakai Semua Kita Minta Eh Cabut Ininya Putus Waduh Ini Copot Bisa Gak Dipasang Lagi Ya Wah Gawat Ini Kok Bisa Atau Jangan Cuma Dijepit Ya Oke Mudah Mudah Cuma Dijepit Oh Cuma Dijepit Disini Nih Tuh Coba Masukin Lagi Oh Bisa Bikin Panik Nih Tuh Gitu Gitu Ya Hati 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 Bisa Hilang Kalau Begini Modelnya Kita Tutup Lagi Jangan Lupa Dipasang Bautnya Pake Obeng Oke Sekarang Kita Mau Tes Dari Jarak Jauh Kita Panggil Dulu Kijang 1 Kijang 2 Kijang 1 Tolong Dijawab Kijang Kijang 1 Kijang 2 Kijang 1 Sudah Dibokasi Kijang 2 Tolong Dilaporkan Kondisi Di Tempat Anda Disini Kijang 1 Kondisi Lapangan Aman Terkendali Gati Baik Baik kalau begitu oke pijang 2 kita tutup dulu ya terima kasih kembali nah itu ya teman-teman review kita jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax